Halo teman-teman, kembali lagi bersama di YouTube channel gue Lukman Ariyadi Kali ini gue lagi ada di jasa, di kantor gue di Stance Lab Hari ini gue akan instalasi untuk mobil BMW-nya si Alvi Atau di Instagramnya Kodok Buncit Nah dia baru beli nih mobil E36 Sebenernya mobilnya dia banyak, dia ada E92 Coupe, ada seri 4, ada seri 2 Banyak deh pokoknya Nah ini salah satu mainannya dia Jadi dia baru beli E36, ini buat project car lah Project carnya dia Jadi kebetulan Alvi itu customer kita Jadi produk-produk kita juga dipakai di mobil dia Kali ini dia akan instalasi rem sama coilover Yaitu remnya pake Altec, coilovernya pake ESX Oke gimana kelanjutannya? Let's check this out Oke jadi untuk rem, ini pake produk kita Pake Altec, ini Altec ini merupakan brand kita Nah ini kemarin Garasi Drift juga pake produk dari kita Tapi dia yang signature series, jadi GDX Altec Nah kalau ini Altec yang biasa Ini Altec ini banyak banget warnanya Kalian bisa pilih, nanti gue akan jelasin pilihan warnanya ada apa aja Ini kebetulan Alvi pilihnya warnanya silver, tulisannya hitam Nah terus ini ada 4 port Ini kebetulan kita ordernya 3, 4, 5 mili 4 port Jadi biar bisa masuk ke dalam velg ring 17 Nah ini udah dapet brake pads juga Jadi udah ada kampasnya, kita tinggal plug and play aja Dan enaknya di Altec ya Kita udah dapet bracket Jadi kita gak usah custom-custom, udah tinggal plug and play Dan juga dapet brake line Yang khusus untuk mobil tersebut Jadi ini bukan universal, ini khusus tinggal bolt on dan plug and play Oke selanjutnya kita langsung bahas coilover Nah coilovernya ini pake brand ESX ESX ini brand comfort dari kita Jadi ini ride positionnya, dia stylenya yang comfort Terus habis itu ini yang type 2 Jadi dia ada setelan chamber, chamber plate Jadi kalian bisa adjust kemiringan velg depan Tanpa harus pake kit apapun, udah input dari sini Keren ya Oke teman-teman, jadi gue akan ngejelasin detailsnya untuk rem Altec Jadi pilihan warnanya Altec itu ada 2 Dan dia ada pilihan warnanya itu gak cuma untuk kaliber doang Tapi bisa juga buat rotor head Nah habis itu warnanya itu juga ada 2 secara garis besar Ada anodized, ada painted Nah ini contohnya yang anodized seperti yang di mobilnya Alvi dan Mas Rizwan Seperti ini ya Jadi dia teksturnya lebih kasar ya Jadi dia lebih susah kotor ya Lebih susah kotor-kotoran gak nempel ke sini Dan dia lebih tahan banting lah ya Nah ini contohnya kalau misalkan di mobilnya Alvi Dia pake warnanya silver Terus ininya tulisannya Altecnya warnanya black Nah kurang lebih jadi kayak begini Jadi kalian kalau mau adjust-adjust warna apapun Kalian bisa ngetes-ngetes nih disini Misalnya pengen orange tulisannya putih Nah ini pake PP05 orange Tulisannya putih kurang lebih kayak begini Lalu yang painted Painted kayak begini Nah painted kayak rem pada umumnya Let's say kayak Brembo, Epi Racing Seperti ini Kayak kemarin yang dipake garasi drift Dia pake yang RP02 red Tulisannya putih Nah jadi kayak begini Jadi kalian bisa adjust Misalkan pengen merah tapi tulisannya hitam Kurang lebih kayak begini Kuning tulisannya hitam kurang lebih begini Jadi emang bener-bener di Altec itu Fully customized Jadi kalian bisa order sesuai dengan mau kalian Mau kalipernya warnanya apa Rotor headnya warnanya apa juga bisa It's up to you Jadi cuma di Altec yang kalian bisa Explore warna semau kalian Oke teman-teman Jadi vlog singkat kali ini udah beres Udah selesai semua Pasang coilover Pasang rem Dan ini kebetulan mobilnya juga udah Pake body kit Sama udah ganti velg Jadi udah langsung beres mobilnya Ini adalah vlog singkat tentang How to build your E36 Atau gimana caranya kalian nge-build E36 secara proper Jadi suspensinya udah kita ganti Yang jauh lebih enak daripada suspensi standarnya Limbungnya hilang Terus abis-abis remnya juga lebih enak Karena kita ganti big brake kit Otomatis ini mobil Walaupun udah tua Tapi bakal enak banget dipakenya Oke teman-teman gitu aja vlog singkat kali ini Thank you for watching my video Jangan lupa Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanya di komen Jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman kalian Dan juga jangan lupa tekan lonceng notification Oke teman-teman gitu aja See you next vlog Bye-bye Bye